Intro Jika bertemu dengan sosok ini, apa yang terlintas di benak Anda? Seorang politisi senior atau menko segala urusan? Kerap menduduki posisi strategis di kabinet, seperti apa? Kedekatannya dengan sang presiden. Nah memiliki pembawaan yang tegas, apakah yang paling ditakuti Jenderal Bulldozer ini? Temukan jawabannya di Q&A bersama saya Rory Asyari. Jangan ragu bertanya karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Luhut Binsar Panjaita, berupakan lulusan terbaik Akademi Militer Angkatan Darat pada tahun 1967. Luhut mengawali karir militernya di Kopassus dengan pangkat Lieutenant II dan menjadi Komandan Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Darat di Bandung periode 1997-1999. Luhut telah berkecimpung di dunia pemerintahan sejak masa kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid. Saat itu, Luhut menjabat sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia dalam Kabinet Persatuan Indonesia. Di masa pemerintahan Joko Widodo, Luhut sempat menduduki posisi Kepala Staf Kepresidenan dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Kini, Luhut menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman. Kita akan mulai berkenalan dengan narasumber utama kita, yakni Pak Luhut Binsar Panjaitan, Menko Kemaritiman. Pak Luhut, apa kabar? Terima kasih sudah datang di Q&A. Setelah Menteri Jonan dan Archandra dilantik, Anda mengatakan jangan ganggu-ganggu duang air ini kalau tidak Anda saya bulldozer. Sudah ada yang di bulldozer belum Pak Sio ini Pak? Ya enggak lah, masih baik-baik aja. Masih baik-baik aja ya Pak ya, belum ada yang ganggu-ganggu ya. Oke, nanti kita akan tanya lebih lanjut terkait dengan berbagai permasalahan dengan Pak Luhut. Namun sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu, sembilan orang panelis kita pada malam hari ini. Sampai kan bahwa 30% adalah dari APBN yang kemudian digelontorkan ke BUMN. Pertanyaan itu Harvard, yang mana-mana, cobalah ini ada nggak riset-riset yang gini ya. Jadi kalau kita sodorkan ya. Kalau di suatu kampung, ada banyak pencuri terus kita tembakin terus Pak, kita tembakin. Tembanya juga makin hancur. Dan reklamasi itu tidak hanya di nelayan, itu akan menghancurkan budaya. Bukankah itu persiapan 2019 menarik kubu-kubu militer menghadapi pihak lawan. Militer menghadapi pihak lawan. Menyatakan bahwa larangan terhadap penenggelaman kapal. Pemisi yang Indonesia Pak, kita 2014 ekspor perikanan kita nomor dua loh dunia. Jadi gitu, jadi gini. Sebenarnya itu media aja ya kan. Waduh. Hei, masuk lagi. Continuity dari satu pemerintahan ke pemerintahan berikutnya. Faktanya nyaris, faktanya... Oke, ada satu hal yang patut Anda ketahui terkait dengan pemberitaan seputar Luhut Binsar Panjaitan. Sepanjang tahun 2017, pemberitaan tentang Luhut Binsar Panjaitan mencapai 3089 artikel dari total 155 media. Dengan sentimen pemberitaan sebanyak 51% positif, kemudian 27% netral dan 22% negatif. Sendara topik yang banyak diberitakan terkait Luhut Binsar Panjaitan adalah Reklamasi Teluk Jakarta, Polemic Freeport, Annual Meeting IMF World Bank di tahun 2018 ini, Munasluk Golkar, dan Proyek LRT. Saya akan coba tanya Pak. Saya ingin bertanya terkait dengan visi Bapak terkait kemariniman kita. Banyak yang meragukan loh, kita yang berkuasa penuh atas laut kita. Apa sebenarnya visi Anda untuk laut Indonesia Pak, Luhut? Ya visi saya kan visi Presiden, saya balik visi Presiden kan visi kami. Jadi saya hanya melihat visinya Presiden dan setelah saya masuk menjadi Menko Maritim, memang saya sadari kita itu terlalu membelakangi laut berpuluh-puluh tahun. Orang tidak, kita tidak tahu bahwa kita ini sebenarnya sakti dalam bidang laut itu. Nah, si tol ini sebenarnya membangun, mewujudkan keadilan. Jadi jangan hanya di Pulau Besar Jawa, Sumatera yang menikmati di mana hampir 53 persen ekonomi ada di sini. Artinya mereka yang ada di luar pulau, harga barangnya juga harus sama seperti yang di Jawa. Sekarang kita sudah bangun, si tol ini mulai jalan selama 3 tahun. Kita ada membangun 30 logistik base untuk membuat perimbangan atau gap harga itu tidak terlalu beda di Jawa dengan luar Jawa. Jadi sekarang ini semua sedang berproses dan jalan. Kita akan coba gali lebih jauh nanti soal tol laut Pak atau si tol yang Bapak sampaikan, tapi saya akan memberikan kesempatan kepada teman-teman panelis untuk bertanya terlebih dahulu. Kita Mbak Joyce dulu, silahkan. Pada gak berani, pada gak berani. Tenang aja Pak, ini yang biasanya mulai Pak, tapi dia bilang itu tulang aku, gak enak katanya. Joyce dulu. Oh Joyce dulu. Boleh ya, aku dengerin. Selamat malam Pak Luhut. Pertanyaan saya pertama, sejak statement Bapak yang menyatakan bahwa larangan terhadap penenggelaman kapal, itu hingga saat ini bagaimana sih Pak realisasinya? Apakah? Sebenarnya gini ya, saya biar clear ini ya, saya Kepala Staf Presiden dan juga Menko Polhukam, yang menggagas sebenarnya penenggelaman kapal dan membuat Satgas 155 itu saya. Jadi membuat Kepresnya itu pun terlibat saya, yaitu Pak Lambok yang tentu menerap. Dan yang meminta supaya yang kata lo attach di situ juga saya. Jadi buat saya, memang itu benar penenggelaman kapal itu. Gak ada masalah itu. Saya bilang penenggelaman kapal kan sudah tiga tahun. Sekarang data-data kita perlu, kita cobalah budidaya ikan lah, penangkapan ikan lah, kita lola lagi gitu. Kan boleh. Dan kapalnya ini daripada sekarang kita tenggelamin, boleh gak kita kasih pada kooperasi-kooperasi, kelompok-kelompok yang lain di pesisir, daripada kapal ini kan itu aja. Gak ada masalah, jadi saya dengan Ibu Susi sih baik-baik aja. Tapi kan gak seru Pak, beritanya jadi jarang tuh Pak. Kalau gak nembak-nembak, kan aku tenggelamkan di kau, aku tenggelamkan gitu. Jadi gak seru Pak. Ya itu sih berita media, tapi sebenarnya buat kami, gak ada masalah. Saya sih, karena saya sebagai tentara, melihat memang harus ada tindakan yang tegas. Tapi kan setelah itu, what next? Setelah itu kan orang mulai takut. Ya kan bagus tuh. Karena apa ini, mau diapain nih? Karena ada sebelah zona ekonomi, zona apa, ikan. Ya bagaimana kita memberdayakan itu. Kita bangun sistemnya dong, kapalnya yang tangkap bagaimana nih? Kasih dong nelayan pusat sini, kasih dong kelompok nelayan ini. Biar aja dia, kalau belum bagus, sesuai dengan peraturan peradilan, perundang-undangan. Ada itu di pengadilan dulu, kemudian dihibahkan. Saya logikanya gak ini Pak Luhut. Kan sudah di, sebagai tentara, tentara tenggelamkan, tenggelamkan. Terus udah mulai takut. Nah terus next apa? Kalau di suatu kampung, terus ada banyak pencuri, terus kita tembakin terus Pak. Kita tembakin, sudah pencuri udah takut, apakah gak kita tembakin lagi? Nanti datang lagi Pak. Ya enggak, karena kan sudah ada. Sekarang yang bilang tadi, kita membangun sistem. Sistem itu kan dulu pengawasannya kurang. Nah kan sekarang ini, saat gas ini kan udah kuat ini. Ya saat gas ini kan, ya gak mesti kan ditenggelamkan. Kalau ditangkap, diambil, di pengadilan, dikasihkan kan sama saja. Kan lebih sivilis. Daripada hanya kita terus-terus tenggelamin. Mas Haywa ada komentarnya? Pak Luhut tadi kan menyebutkan bahwa penggagas dari katakan kebijakan untuk penenggelaman kapal ini dari Pak Luhut yang sudah merancang bersama Pak Lambo itu ya. Nah kenapa kesannya tidak satu kata dengan Menteri Susi? Yang kemudian muncul ya istilahnya ada kegaduan di istana itu Pak. Mungkin pengennya Ibu Susi adalah... Saya yang ingin lurus ini ya. Saya gak ada kegaduan apa-apa sama Ibu Susi. Jadi media yang membuat, jadi seperti maaf ya. Jadi seperti itu gak ada. Ya kalau kita beda pendapat kan biasa. Ya gak ada masalah kok. Saya dengan Ibu Susi baik-baik aja. Tapi ada Pak Luhut. Pak Luhut, Ibu Susi ngomong di media yang bisa menghentikan saya ini presiden. Gitu loh. Berarti kan ada. Saya gak bilang Ibu Susi menghentikan kok. Saya bilang apakah ini kan sudah penenggalaman. Sekarang kita mau lihat coba. Apakah nanti gak boleh penenggalan? Boleh aja. Tapi lebih banyak heavy-nya sekarang kepada pembinaan. Ini artinya law enforcement dengan peningkatan kapasitas produksi ikan. Harusnya bisa berjalan beriringan ya Pak Luhut. Ya itu yang saya maksud ya. Tapi saya kira sudah ada masalah. Ini artinya sebentar. Ini artinya penenggalaman kapal tidak Anda larang untuk dilakukan di depan. Karena tadi Anda mengatakan hand in hand itu. Ya sudah lah. Sekarang kita cukup. Cukup sementara nanti kalau memang ada lagi perlu lagi itu kita lakukan. Konsentrasi ke eksploran. Heavy kita bagus. Sekarang karena lain banyak yang tidak jalan. Lakan itu. Apakah yang gak boleh penenggalam ya bisa-bisa aja kalau memang diperlukan. Ya maka saya bilang penenggalan kapal itu bukan karena izin Bu Susi atau Bu Susi. Itu putusan pengadilan. Tanpa ada penetapan izin pengadilan pengadilan kapal gak bisa. Bentang-bentang hakim. Ya bukan soal begitu. Bentang-bentang hakim. Artinya ada dasar hukumnya ya Kang. Ada dasar hukumnya. Siapapun juga gak bisa kalau tanpa ada izin pengadilan. Kenapa tidak bisa ditenggalamkan. Oh jadi bukan Bang Luhut, bukan Bu Susi, tapi hakim. Tapi dia sayang sekarang sudah jadi sang mantan. Lantai dong bos. Saya bertanya dong. Ya Mak Yeni silahkan. Menyambung dari teman-teman tadi disampaikan bahwa tidak melarang tetapi mengurangi. Kemudian dialihkan kepada kebijakan untuk meningkatkan perekonomian. Tetapi kemudian kita tahulah tidak semerta-merta kemudian kita menegasikan kesepakatan antar negara mengenai ilegal phishing. Apa yang kemudian tindakan pemerintah dalam hal ini antar negara. Bicara soal kerjasama. Ya kan untuk mengurangi itu. Tidak menutup kemungkinan bahwa ketika mengurangi, ada statement mengurangi dari pemerintah ilegal phishing itu bisa saja. Kita punya garis pantai ini 92 ribu kilometer. Dari foto satelit itu kita bisa lihat sekarang, kami reguler punya. Itu ilegal phishing sudah masuk lagi. Sudah ketahuan bisa dideteksi. Kita lihat, tapi kemampuan kita terbatas juga sekarang lagi kita benahin. Kita enggak punya kapal tanker. Jadi kalau kita pergi ngejar, tiga hari sana harus kembali refueling. Sekarang kita sedang bikin tankernya. Nah tanker kita buat, kemudian kita nanti buka anu drones, kita bikin satelit. Kerjasama Jepang sudah mau kasih, kemudian kita kapal terbang untuk anu fotroli. Kemudian nanti kapal bakamlah, katan laut dengan anu bisa jalan, nelayan kita bisa jalan. Itu harusnya itu sistem yang mau dibangun. Tapi itu kan tidak bisa seperti membangun overnight, itu butuh waktu. Tapi berdampak kepada alokasi anggaran. Untuk penenggelaman ada sekitar 2-3 persen, bisa saja kemudian alokasi itu berpindah. Karena ini kan berbeda fungsi. Ini mau bilang bahwa biaya penenggelamannya lebih mahal ketimbang dapetnya gitu. Itu mau bilang gitu ya? Biaya penenggelamannya lebih besar daripada dapetnya gitu. Iya betul, apakah itu menjadi sebuah desain atau rencana. Karena udah bicara teknis, daripada kita gak bicara topik lain, nanti di luar saya siap menjawab ibu, saya jelaskan dengan dateng. Siap, siap. Aleg, silahkan. Horas tolong, saya cuma mau dari sudut pandang yang berbeda. Oke. Jadi ketika statement itu terjadi di tim ini. Statement yang mana ini? Statement, statement bukan statement. Statement. Statement, saya udah bilang ini pasti banyak yang salah sangka. Kenapa? Karena memang intonasi dari kami-kami yang satu roh ini, kita bilang sayang aja begini Rory. Ma, sayang kali aku sama kau. Itu marahin atau bilang sayang? Itu padahal ungkapan sayang. Ungkapan sayang. Gimana kalau ternyata marah betulan. Jadi aku sepakat tadi sama tulang itu, gak ada masalah sebenarnya sama ibu Susi, hanya intonasi aja. Mungkin orang jadi rame, ini jadi gini, jadi gitu, jadi gini. Sebenarnya itu media aja, ya kan? Waduh. Masuk lagi dulu. Ini betul intonasi aja, Pak. Sebenarnya, sebenarnya sayang dan kompak gitu. Komentar Mas Danili, silahkan. Ya Pak Luhut, kesannya itu bahwa kemarin-marin itu tidak ada pembinaan. Pembinaan? Nah, tetapi yang menjadi masalah gini Pak Luhut, di dalam Nawacita, RPJMN Pak Jokowi, itu membangun poros maritim dunia kan menjadi hal yang fokus kan. Di dalam situ salah satunya ukurannya adalah meningkatnya produksi dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat pesisir. Nah, faktanya selama tiga tahun justru bukannya meningkat, malah babak belur. Ekspor menurun, produksi menurun, kesejahteraan nelayan semua menurun, sekarang banyak pengangguran. Kredit-kredit para nelayan sekarang di bank minus. Kalau kita tanya, kredit sektor apa yang sekarang paling hancur adalah sektor perikanan. Karena apa? Karena selama tiga tahun yang ditenggelamkan bukan hanya kapal asing, tetapi nelayan-nelayan lokal dunia perikanan nasional pun ditenggelamkan. Nah, sebenarnya sektor perikanan itu dari Sabang sampai Merakwe sangat berharap peran Pak Luhut. Yang sempat dengan gagah berani memberikan harapan, tapi kok di Q&A kesannya Pak Luhut udah gak punya energi untuk memperjuangkan nasib nelayan. Ngapain sih kita mesti ribut-ribut begitu? Gak ribut Pak, demi nasib nelayan demi dunia perikanan. Ibu Susi itu lagi berproses ngerjakan itu. Kita tunggu aja. Beliau juga saya kira tentu sadar ada keinginan ini dan beliau sudah lihat kok sekarang bahwa memerlukan satu dorongan lagi. Tapi kasihan Indonesia Pak, kita 2014 ekspor perikanan kita nomor dua loh dunia. Sekarang setelah tiga tahun berlalu kita anjlok dari 5,8 miliar USD, sekarang tinggal 3,8 miliar USD di posisi lebih dari 10. Apa strateginya? Bapak sekarang dijawabkan strateginya. Nanti di luar ini kita selesaikan cara ada. Oke kita akan habiskan topik-topik panas di depan ya teman-teman. Tadi setelah penenggelaman kapal sekarang soal reklamasi. Mbak Melani ada pertanyaan tidak soal reklamasi? Teluk Jakarta.